Puluhan rumah warga di desa Gegundung kecamatan Rembang diterjang gelombang tinggi akibatnya puluhan rumah warga rusak dan terendam banjir. Menurut warga gelombang tinggi kali ini merupakan terparah. Warga berharap pihak terkait bisa memberikan solusi serta bantuan agar banjir op tidak meluas hingga ke permukiman warga yang lain. Meski banjir op di Rembang sudah surut, namun warga masih bertahan di rumah masing-masing serta tetap berjaga-jaga jika gelombang tinggi kembali datang. Sejumlah warga juga sibuk memperbaiki tanggul penahan serta sebagian warga lain mencoba menambatkan kapal mereka. Banjir op di kawasan Tegal berdampak lembaga pemasyarakatan kota Tegal terendam air. Air tiba-tiba muncul kemudian masuk hingga kedua kamar warga binaan serta dua ruangan di areal LP. Warga binaan bersama petugas LP berusaha menyelamatkan barang-barang mereka dari terjangan air op. Pihak LP berkoordinasi dengan Polres Tegal Kota untuk mengatasi adanya banjir op yang masuk di kawasan areal lembaga pemasyarakatan tersebut. Terima kasih telah menonton!